Polisi membongkar jaringan pelaku praktik prostitusi berkedok panti pijat di Surabaya, Jawa Timur. Pemilik panti pijat diamankan bersama belasan terapis yang diduga merupakan pekerja seks komersial. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Pores Tabe Surabaya membongkar dugaan praktik prostitusi terselubung pada layanan panti pijat di Surabaya. Dalam kasus dugaan praktik prostitusi terselubung itu, polisi mengamankan pemilik panti pijat yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka berinisial KA, pemilik panti pijat yang beralamat di Ruko Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Modus dugaan praktik prostitusi terselubung ini adalah para terapis tidak hanya melayani pijat, namun juga memberikan layanan seksual sesuai kesepakatan dan keinginan pelanggan atau tamu. Tarif layanan para terapis yang berjumlah lebih dari 14 orang ini berkisar Rp100.000 hingga Rp500.000 per jam sesuai kesepakatan berdasarkan layanan yang diinginkan pelanggan atau tamu. Terapis M Club ini telah beroperasi semenjak tahun 1996. Selain menangkap seorang tersangka pemilik, polisi juga mengamankan para terapis untuk dimintai keterangan dan sejumlah barang bukti diantaranya buku catatan terapis yang melayani tamu, alat kontrasepsi atau kondom, uang tunai Rp1,4 juta, minyak pijat, dan barang bukti lainnya. Menurut pengakuan yang sangat kooperatif dari tersangka sudah kurang lebih sejak tahun 1996. Dengan berganti-ganti terapis mungkin juga berganti-ganti tempat. Jadi tidak diawali dari 1996 di tempat itu. Artinya pengalamannya tersangka sebagai pengelola itu sudah sejak tahun 1996. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dari Surabaya, Sony Hermawan, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!